Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Filmora Tutorial Indonesia. Buat teman-teman yang baru aja datang ke channel ini, setelah nonton video ini, teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya. Mungkin aja ada tutorial seputar Filmora yang berguna buat kalian. Nah, di video kali ini saya mau share tutorial gimana cara membuat animasi sosial media seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter di Filmora 9. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kita langsung mulai aja tutorialnya. Pertama buka dulu Filmora kalian, kemudian masukin video kalian. Terus, drag ke layar pertama. Kemudian ini kita kecilin dulu karena terlalu besar menurut saya. Karena video ini terlalu terang, mungkin saya akan setting-setting dulu warnanya. Yang step ini jangan kalian ikuti. Oke, terus kita masuk ke bagian Titles, Titles, Default Titles, drag ke layar kedua. Kemudian double-click, advance. Kemudian kita klik icon delete. Kita klik icon text. Eh bukan, add image. Eh, salah. Ini, add shape. Salah mulu. Terus ini kita geser. Terus ini text here-nya kita hapus. Kemudian text here-nya kita hilangin centangnya, text border-nya juga, text shadow-nya juga, shape border-nya juga. Jadi, sisa yang shape fill aja yang kita centang, teman-teman. Dan kalau teman-teman warnanya nggak warna putih, bisa ganti di sini aja ya. Jadi, warna putih di bagian color. Kemudian ini ada titik berwarna uning ini. Kita geser sampai ke ujung, teman-teman. Oke, terus ini kita tempatin di pojokan sini. Terus kita lebarin. Sesuai selera teman-teman aja. Oke, kayaknya udah cukup. Terus kita mau masukin icon social medianya. Kita masuk ke icon ketiga ya, add image. Contohnya di sini saya pakai yang Facebook aja. Dan untuk icon ini bisa teman-teman download di link di bawah. Dan itu nanti formatnya 7zip. Nanti teman-teman ekstrak aja. Dan ada passwordnya juga. Passwordnya bisa teman-teman cek juga di deskripsi di bawah. Oke, terus kita sesuaikan seperti ini, teman-teman. Oke, ini masih kelihatan ya. Kalau susah bisa pakai tombol panah aja di keyboard. Oke, kayaknya udah bisa lah nih ya. Kita klik icon text. Kita tambahin text-nya. Ini kita centang lagi text fill-nya. Kemudian kita ketik nama Facebook, teman-teman. Contohnya di sini saya pakai nama channel ini aja. Filmora Tutorial Indonesia. Kemudian kita ubah warnanya jadi warna hitam. Kemudian untuk font-nya. Coba kita pakai ukuran 18. Apakah bisa? Oke. Ini udah pas nih ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau besarannya tinggal digeser. Ini udah digeser, dibesarin gitu ya. Dikesilin. Terus kita tinggal bikin animasinya aja. Kita bikin animasi yang kotaknya dulu. Yang round rectangle. Kita double click. Kemudian kita pilih animation. Kita pilih yang ini. Left to the left 2. Kita double click. Yang Facebook juga gitu. Double click. Kemudian kita pilih to the left 2. Dan yang Filmora Tutorial Indonesia ini. Yang nama Facebook kalian. Kita pilih animasinya itu. Yang right there insert, teman-teman. Kita double click. Terus ini. Yang saya tunjuk ini. Ini geser ke menit 1, 2, 1, teman-teman. Terus yang satunya lagi. Yang di sini. Ini kita bikin ke detik 2, 2, 4. Ini kan ada nih. 2, 2, 4. Oke. Coba kita lihat lagi. Hasil sementaranya. Oke. Kayaknya udah bagus ya, teman-teman. Kemudian kita tinggal klik OK aja. Ini kita klik OK. Terus ini kita copy aja. Misalnya. Teman-teman pengen buat yang lain gitu. Contohnya kita bikin yang Instagram ya. Kita besarin dulu timeline-nya. Pasti. Loh, jadi kayak gini ya. Oke. Coba kita copy di ujung aja. Pasti. Oke. Terus kita geser ke sini. Kita double click. Advance. kemudian ini icon Facebook-nya kita hapus aja. Kita masukin icon Instagram-nya, teman-teman. Oke. Terus kita kecilin. Oke. Terus kita turunin sedikit. Oke. Kayaknya udah pas ya. Terus ini text-nya kita ganti ya. Biasakan kalau Instagram itu dia pakai add ya. Dan dia hurufnya kecil-kecil semua. Oke. Kayaknya udah pas. Terus ini kan tadi yang Facebook kan udah kita hapus. Jadi kita harus bikin lagi animasi yang di Instagram ini. Kita klik yang Instagram. Kemudian yang animation kita pilih. Left to the left. Weh. To the left 2. Oke. Kita double click. Terus kita lihat lagi hasil sementaranya. Oke. Kayaknya udah bagus ya. Kita klik OK. Nah. Selanjutnya tinggal gitu-gitu aja sih teman-teman. Misalnya mau tamen Twitter ya tinggal di copy. Di paste. Tapi kan kita ribet gitu. Misalnya mau nambahin ini harus dibikin lagi dari awal. Bikin kotaknya. Bikin text-nya. Nah. Jadi kita tinggal bikin file green screen-nya aja teman-teman. Ini kan. Ini kita hapus dulu videonya. Kita delete. Kemudian kita masuk ke bagian media. Sample color. Kita pilih yang green. Nah. Kita drag ke sini. Terus ini kita panjangin. Nah. Jadi. Kalau kita mau pakai. Animasi social media ini. Kita nggak harus bikin dari awal lagi. Tinggal kita pakai green screen-nya aja. Terus kita ilangin. Green screen-nya teman-teman. Nah. Jadi file ini yang kalian export nanti. Green screen-nya ini. Oke. Coba kita fullscreen. Coba. Oke teman-teman. Kayaknya udah. Lesah ya. Tutorial saya kali ini. Kalau kalian rasa video ini. Bermanfaat. Buat kalian. Silahkan. Kasih saya jempol ke atas. Dan subscribe juga channel ini. Dan kalau kalian rasa video ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Silahkan dislike aja. Dan nggak usah di subscribe. Thanks for watching. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.